Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, JR Program Tutorial Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat dan mengolah objek menggunakan Adopless CS6 Nah, disini kita juga akan belajar menggunakan Panel Tool serta Panel Properties Jadi apa saja yang akan saya jelaskan disini lebih menjurus pada penggunaan Panel Tool Kita akan langsung saja memulainya Sekarang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka Adopless kalian Disini saya menggunakan Adopless CS6 Nah, yang harus kalian lakukan adalah kita akan belajar membuat objek garis Nah, kita disini akan menggunakan yang namanya Line Tool Nah, Line Tool ini adalah seperti namanya untuk membuat objek garis seperti ini Nah, sekarang kita pilih Selection Tool Nah, Selection Tool ini adalah untuk menunjukkan suatu objek Jadi ini untuk memblok suatu objek dan sekarang kita akan mengeditnya menggunakan Panel Properties Nah, ini dia Panel Properties Jika Panel Properties Anda tidak ada Kalian bisa klik Windows lalu pilih Properties Nah, disini kita akan menggunakan Panel Properties Nah, di dalam Panel Properties ini ada bagian Position and Size, Fill and Stroke Nah, di dalam pilihan Stroke ini ada yang namanya Stroke Color Nah, Stroke Color ini adalah untuk mewarnai objek ya Nah, seperti ini Nah, ini sangat dasar sekali ya Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut lagi Nah, untuk Stroke ini Ini adalah untuk menentukan ketebalan pada garis ya Nah, jika kalian tarik ke kanan dia akan terlihat lebih besar Dan jika kalian ingin tarik lagi untuk memperkecilnya Kalian bisa tarik lagi ke kiri ya Nah, untuk bagian Style ini sendiri Sesuai dengan namanya adalah untuk menentukan jenis dan bentuk pada garis ya Nah, disini ada Hairline, Solid, dan lain sebagainya ya Nah, disini juga ada gambarnya sebagai untuk detailnya Jadi kalian bisa lihat sampelnya sendiri Jika saya ingin membuat garis seputus-putus Saya bisa menggunakan test dan lain sebagainya ya Nah, sekarang kita akan beralih ke Cap ya Nah, Cap ini juga adalah bagian untuk mengolah objek ya Disini ada Round dan Square Untuk Round sendiri adalah Membuat garis tumpul seperti ini ya Nah, jika kalian ingin membuat kota Kalian bisa pilih Square ya Dan sepedaian hasilnya seperti ini ya Kita Non saja Kita Round saja Kita Default Nah, sekarang kita akan membuat objek lingkarannya Nah, untuk membuat lingkaran Polo Sekarang bisa langsung saja menggunakan Oval Tool ya Nah, jika kalian belum melihat Oval Tool Disini ada panah kecil di bawah kanannya ya Kalian klik saja Maka akan muncul beberapa peranti-peranti yang bisa kalian gunakan Seperti yang terlihat Rectangle Tool, Oval Tool, dan lain sebagainya ya Sekarang kita akan menggunakan Oval Tool untuk membuat objek lingkaran Misalnya saya membuat lingkaran Polo saja seperti ini Oh, maaf Disini, ini radiusnya saya naikkan Nah, untuk membuat objeknya seperti ini Nah, kenapa terlihatnya jadi seperti ini? Karena stroke-nya kita naikkan ya Disini kita pilih Selection Tool dulu Kita klik saja Lalu kita tarik ke kiri Maka dia akan terlihat hasilnya seperti ini ya Nah, sekarang kita kembali lagi ke Oval Tool Nah, di Oval Tool ini Bedanya ada Oval Option-nya juga Nah, di Oval Option-nya ini ada Star Angel Nah, Star Angel ini adalah untuk memotong Oval dari batas awal objek ya Jadi, bisa kalian lihatannya bisa kalian tarik setengah seperti ini Maka hasilnya seperti ini ya Jadi, setengah lingkaran ya Nah, jika kalian ambil N Angel N Angel ini adalah untuk memotong Oval dari batas akhir objek Jadi, dia terlihat seperti ini Nah, jadi kalau saya tarik ini seperti ini Dia akan hasilnya seperti ini Jika kalian lihat Saya tarikkan saya seperti ini Hasilnya seperti ini ya Nah, untuk inner radius sendiri adalah Untuk menentukan Untuk membentuk juga potongan dari pusat objek Jadi, saya jika tarik setengah Maka hasilnya seperti ini ya Nah, dia seperti ada lingkaran lagi di dalamnya Nah, ini maksudnya adalah membuat potongan dari pusat objek ya Nah, lalu sekarang kita akan membuat objek Polygon atau juga bisa disebut dengan objek bintang juga bisa ya Menggunakan Polystar Tool Nah, di Polystar Tool ini juga ada tool setting-nya Dimana kalian bisa membuat setting-nya seperti Style Nah, Style, Number of Size, dan Star Point Size ya Nah, di Style ini ada Polygon dan Star Nah, untuk Polygon sendiri Kita akan membuat objek Polygon seperti ini ya Nah, lalu jika kalian ingin membentuk Star Kalian pilih Star saja di Style lalu Nah, dia akan menjadi seperti ini ya Jadi, cerit objek Star Nah, saya juga mau menjelaskan bagian option ini ya Nah, di bagian option ini juga ada yang namanya Number of Sites Nah, Number of Sites ini apa sih? Number of Sites ini adalah untuk menentukan banyaknya sisi objek bintang atau Polygon ya Nah, jika kalian tambahkan seperti ini Kita OK saja Maka hasilnya seperti ini ya Inilah yang disebutnya Menentukan banyaknya sisi pada objek ya Lalu kita akan kembali lagi ke Star of Point Size Nah, Star of Point Size ini apa sih? Star of Point Size ini adalah untuk mengatur besarnya sudut pada objek Star Saya atur tadi 1,5 ya Maka hasilnya seperti ini Misalkan kalian lihat Jadi, dia tidak terlihat seperti bintang ya Atau Star ya Karena apa? Karena Star of Point Size-nya terlalu besar Kita kembalikan lagi ke mode default-nya saja Oke Sekarang kita akan belajar menggunakan Pen Tool Nah, apa sih ini Pen Tool? Pen Tool ini berfungsi untuk membuat objek atau bidang dengan garis lurus Atau garis lengkung sekaligus Lalu, bagaimana sih cara penggunaannya? Misalkan saya membuat garis seperti ini Oh maaf Buat garis seperti ini ya Nah Dia akan Kita bisa mengatur objeknya seperti ini Dan lain sebagainya ya Nah, untuk gampangnya Seperti ini Nah Kita Ctrl-Z dulu Nah Seperti ini ya Nah, disini ada Bermacam-macam ya Nah Kalian bisa menarik garis lurus dan garis lengkung sekaligus Adalah maksudnya seperti ini ya Nah Kalau sekarang kalian sudah jelas dengan arah penggunaan Pen Tool Sekarang kita akan belajar Mengolah objek menggunakan Pencil Tool Nah, ini Pencil Tool ini adalah Cukup kalian lihat Wow Kenapa dia bisa jadi seperti ini Nah, penjelasannya cukup sederhana sekali Karena disini kita menggunakan Deco Tool ya Nah, untuk Deco Tool Kita Ctrl-Z saja Kita akan menggunakan Pencil Tool ya Itu untuk selanjutnya ya Sekarang kita belajar menggunakan Pencil Tool terlebih dahulu Nah, Pencil Tool ini apa sih? Nah, sesuai dengan namanya Pencil Tool ini adalah Untuk membuat objek ya Nah, tapi disini kalian bisa membuatnya secara Kemauan pribadi kalian ya Atau mengeksplorasinya sendiri Jadi, biarkan saya membuatnya seperti ini GR Nah Ini adalah fungsi dari Pencil Tool Nah, di Pencil Tool sendiri ini Di bagian option dari panel tool sendiri ini Memiliki beberapa pilihan ya Seperti Striking Untuk memhasilkan coretan Dengan bentuk garis dan sudut yang kasar Untuk pilihan smooth sendiri Untuk menghasilkan coretan Dengan bentuk garis dan sudut yang lembut Nah, untuk Ink sendiri Untuk menghasilkan coretan yang menyerupai garisan tinta Coba ink saja ya Seperti ini Nah Nah Kenapa tidak ada bedanya Karena Kita akan membuatnya lebih jelas saja ya Stroke-nya tetap kita pertebal saja Nah Ini jadinya seperti tinta ya Itu yang bisa kalian lihat Nah, untuk smooth sendiri Nah, untuk smooth sendiri Untuk Oke, sesuai dengan namanya saja ya Ini adalah untuk membuat Seperti menggunakan kuas ya Bisa kalian lihat Oh maaf Kita ganti saja dulu Hijau Nah Seperti ini Kenapa Nah, ini adalah fungsi dari brush tool ya Lalu kita akan beralih ke Bagian option-nya saja ya Di bagian option-nya ini Memiliki beberapa fungsi ya Nah, ini disini ada brush app Nah, ini untuk mengatur bentuk kuas ya Bisa kalian lihat Kalian bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan Lalu disini juga ada brush mode ya Nah, brush mode ini adalah untuk Menentukan mode Atau polesan warna ya Nah, seperti ini Sekalian menggunakan yang lain sebagainya Kalian bisa membuat seperti ini dan lain sebagainya ya Sesuai dengan kebutuhan kalian Lalu disini juga ada yang namanya Brush size Nah, brush size adalah untuk mengatur ukurannya Sesuai dengan namanya Kalian bisa mengaturnya sendiri Sesuai dengan kebutuhan kalian Sekarang Kita akan Belajar melengkungkan suatu objek ya Nah, disini kita pilih Selection tool Nah, lalu kita beli Salah satu objek yang ingin kita lengkungkan Misalnya seperti ini ya Nah, ini adalah untuk fungsinya Membuat lengkungan atau mengatur objek Sesuai dengan keinginan kalian Menggunakan selection tool Nah Lalu Sekarang kita akan menjelaskan apa lagi ya Yang harus kita jelaskan Nah Disini ada Sprite brush tool Nah, spray brush tool ini adalah Digunakan untuk membuat percikan Berupa objek ya Nah, seperti apakah hasilnya Nah, seperti ini ya Sekarang lihat Ini untuk digunakan untuk membuat percikan ya Jadi, bisa digunakan juga untuk Kebutuhan lainnya yang Membutuhkan percikan-percikan Dalam objek Nah Sekarang kita bisa mengaturnya Di bagian properties ya Nah, sebenarnya untuk properties Sendirinya adalah Memberikan perintah-perintah Standar ya Jadi, ini hanya logika kalian saja Jadi, bagaimana kalian bisa mengaturnya Itu bisa diatur Dengan logika kalian ya Nah Disini ada scale Ya, square dengan namanya itu adalah Besarnya atau bentuknya Ya Disini kita ingin belajar Sekaligus bermain ya Jadi, kalian juga saya Peruntukan untuk berpikir juga Jadi, saya tidak memberi makan kalian Agar kalian cepat paham Nah Lalu Gimana caranya Mengedit spray brush tool Nah, untuk mengedit Spray brush tool Kalian bisa Menggunakannya Mengklik Salah satu objek yang kalian buat Menggunakan brush tool Lalu sekarang Bagaimana cara mengeditnya Kita pilih modify Nah, di modify ini Kalian pilih Convert to symbol ya Kalau kalian bisa langsung menekan F8 Seperti ini Lalu kalian beri nama Sesuai dengan kalian Dan pilih tipe nyamuk Klik batang atau grafik ya Untuk bagian Tipe ini sendiri Akan saya jelaskan Pada video tutorial selanjutnya Untuk registration sendiri Juga akan saya jelaskan Pada video tutorial selanjutnya Karena disini kita lebih ke Kemahaman penggunaan panel tool Nah Disini juga ada namanya Hand tool ya Sesuai dengan namanya Hand tool ini Untuk menggunakan objek Seperti ini Sekarang lihat ya Nah Untuk selebihnya Tidak jauh berbeda Menggunakannya Disini juga ada Oh ya, tanggung ya Kita akan juga Menggunakan Free transform Nah, free transform ini Sesuai dengan namanya Untuk Mentransformasikan objek Sesuai dengan keinginan kalian ya Misalkan Saya menggunakan ini ya Kalian bisa Memutarnya Membesarkannya Mengecilkannya Dan lain sebagainya ya Nah Saya kira cukup untuk Pemahaman penggunaan panel tool Karena dalam panel tool Yang juga sendiri Telah dijelaskan Secara detail Dari pihak Padomnya ya Tuh dari softwarenya sendiri Itu adalah Menggunakan perintah-perintah Yang dapat Dengan mudah dimengerti Nah Tipsnya juga Jika kalian ingin Menggunakan Atau belajar Menggunakan Doflash adalah Logika kalian Dan pemahaman standar Menggunakan bahasa Inggris kalian ya Atau Ya Seperti Berbahasa Inggris ya Lalu Kita akan Ya saya kira cukup ya Untuk penjelasan penggunaan Dari panel tool Sendiri ini Ya Saksikan terus Di R program tutorial Jangan lupa untuk subscribe ya Jangan lupa untuk subscribe ya